Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul Konten video kali ini kita akan kembali membahas website alternatif tempat kalian bisa menjual foto dan juga video di internet namanya CanStockFoto Jangan kemana-mana, kita akan bahas sesaat lagi Oke teman-teman, sekarang kita bakal kenalan dengan mikrostock agensi terbesar dan tertua di dunia yaitu CanStockFoto.com itu claim dari mereka ya Oh iya, di akhir video nanti kita juga akan belajar gimana caranya mendaftar di CanStockFoto.com ini jadi videonya jangan di skip, tonton sampai selesai dan buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu channelnya jangan lupa juga di klik icon loncengnya supaya nanti kalau gue bikin konten baru tentang jualan foto di internet kalian bakal dapet notifikasinya lewat aplikasi Youtube atau lewat email Oke kita lanjut lagi CanStockFoto ini berdiri di tahun 2004 di Nova Scotia di Kanada udah intronya itu aja ya karena gue coba cari lagi info yang lain tapi nihil di Wikipedia juga gak lengkap siapa yang punya perusahaan ini siapa yang mendirikan dan yang gak ada info lainnya jadi kita lanjut aja bahas aset digital apa yang bisa dijual di CanStockFoto ini disini kalian bisa menjual foto, video footage, ilustrasi, clip art dan juga desain faktor kemudian untuk persyaratan foto yang bisa dijual di CanStockFoto ini formatnya harus .jpg minimal resolusi fotonya adalah 3MP kalau untuk desain faktor dia formatnya .eps dan untuk video footage format filenya adalah .move dengan maksimal file size-nya adalah 2GB untuk kalian ketahui juga bahwa foto yang kalian jual di CanStockFoto ini akan juga di mirroring akan dijual juga secara otomatis di websitenya photoserch.com kemudian untuk royalty rate di CanStockFoto kisarannya antara 20-50% atau minimalnya 0,25 USD per download selain dari menjual foto kalian juga akan mendapatkan uang sebesar 5 USD jika ada kontributor yang mendaftar di CanStockFoto menggunakan link referral kalian dan foto si kontributor itu terjual 50 foto dalam jangka 6 bulan pertama sejak dia mendaftar kita lanjut ke metode pembayaran kalian bisa menggunakan Paypal, Skrill, atau cek ke bank lokal di Indonesia untuk menerima pembayaran dari hasil penjualan karya digital di CanStockFoto terus untuk minimum payoutnya kalau kalian menggunakan akun Paypal dia minimalnya adalah 50 USD dan kalau pakenya Skrill atau cek bank dia minimum payoutnya adalah 100 USD lanjut ke formulir pajak ini termasuk kabar baik baik buat kalian yang nggak punya NPP belum punya NPP atau males mengisi formulir pajaknya mungkin karena ribet ya di CanStockFoto ini kita tidak diwajibkan untuk mengisi formulir pajak ya mungkin karena dari Kanada ya bukan dari Amerika kemudian untuk mendaftar menjadi kontributor di CanStockFoto sayangnya belum ada aplikasi kontributornya baik yang versi Android maupun yang iOS jadi kalau teman-teman mau daftar kalian buka aja website mereka di CanStockFoto.com garis miring register.php.php dan kalian wajib mengupload 3 foto terbaik untuk di review sama timnya CanStockFoto ketika teman-teman awal mendaftar oke sekarang kita langsung aja praktek gimana cara mendaftar menjadi kontributor di CanStockFoto.com kalian masuk dulu ke websitenya di CanStockFoto.com garis miring register.php kemudian kalian isi formulir pendaftarannya your name ini kalian isi nama lengkap kalian kalau cuma satu kata asis pasi dan titik di akhirnya kemudian email address kalian isi dengan alamat email yang masih aktif buat yang belum tahu satu alamat email itu boleh kalian gunakan untuk mendaftar di banyak mikrostock agensi kemudian username ini kalian isi boleh dengan nama atau nama panggilan atau ya bebas aja sebenarnya pokoknya dia minimalnya 3 karakter dan boleh juga pakai kombinasi angka dan juga underscore terus password ini bebas juga dia minimalnya 6 karakter boleh disamakan dengan password email misalnya atau kalian bedakan juga dibolehkan kemudian di retype password ini kalian ulangi lagi passwordnya kemudian pilihan ini keduanya di checklist aja dan kalian klik create account oh ya ini juga untuk kalian ketahui mendaftar ini bisa juga langsung lewat akun facebook atau langsung dengan akun gmail oke ini akunnya udah jadi selanjutnya kalian klik menu sell your image di bagian bawah website nya kemudian kalian scroll ke bagian bawah lagi dan kalian klik link apply now kemudian scroll ke bawah lagi dan kalian klik tombol continue kemudian lengkapi profile kalian di halaman ini dan kalian klik tombol continue di bagian bawah ini formnya harus diisi semua kecuali yang company itu boleh dikosongin lanjut ke form background information kalian pilih mau upload apa foto video atau vektor di kolom equipment ini kalian isi dengan alat fotografi yang kalian punya terus alat foto yang kalian punya itu bisa menghasilkan gambar dalam berapa megapiksel maksimalnya kalian isi di sini terakhir kalian pilih apakah juga jualan foto di tempat lain atau tidak kalau iya kalian masukkan link portfolio kalian di agensi lain kalau sudah semua kalian klik tombol continue kemudian kalian cari dan upload tiga foto yang akan di review sama pihaknya kenstock foto kemudian klik tombol continue kemudian form terakhir kalian pilih personal di kolom account type terus upload juga foto ktp kalian di kolom government ID dan terakhir isi payment email address dengan alamat email yang di Paypal kalian terus klik tombol submit application nah proses selanjutnya tiga foto kalian ini akan direview oleh kenstock foto apakah kalian layak jualan di marketnya mereka atau tidak nah selang dua hari gua mendaftar di kenstockfoto.com ini akhirnya gua mendapatkan email dari mereka yang isinya seperti ini ini artinya pendaftaran gua diterima sama kenstock foto dan siap untuk jualan foto di marketnya mereka Oke jadi ini proses pendaftarannya udah selesai ya terus untuk video selanjutnya kita bakal belajar bagaimana cara mengupload foto atau video di kenstockfoto.com ini dan seperti biasa kalau masih ada yang ditanyakan atau kalian mau request mungkin dibuatkan video apa selanjutnya silahkan kalian tulis di kolom komentar ya jangan lupa juga di like dan juga share video ini kalau kalian rasa bermanfaat kita ketemu lagi di konten selanjutnya tetap semangatnya top jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullah menggambar kartu suara 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 Terima kasih.